Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tutorial cara mengisi atau melaporkan data target atau proyeksi output pada aplikasi sakti tahun 2023 Ada pun SOP nya teman-teman Terkait tutorial ini Pertama, baca dan pedumani joknis yang ada Joknisnya sudah terksedia teman-teman Ini petunjuk teknis aplikasi sakti pengisian dan pelaporkan data target atau pengisi output satuan kerja Silahkan nanti dibaca dan dipedumani joknisnya Yang kedua, tentunya ikuti arahan bintik atau sosialisasi dari KPN setempat satuan kerja Yang ketiga, terkait masalah isinya Terjadi pengubahan proses bisnis penentuan target dalam penelenggaraan Dan ikhpa Punya teman-teman, ada pada penelenggaraan ikhpa Pada caput, semula ditetapkan sama dengan target penjangan panang Sekarang menjadi target kinerja caput Sesuai dengan data koneksi output yang disusun oleh start card secara mandiri Yang nanti akan kita bahas teman-teman, cara pengisiannya Detailnya teman-teman, bisa dilihat tabelnya Di joknis juga ada, nanti silahkan dilihat semula dan menjadinya Di sini, mohon maaf tidak kami bacakan Nanti kepanjangan teman-teman, kita langsung ke point-pointnya saja Terkait waktu pengisian Pungsi ini, target pengudi Tenggulan 1 sampai dengan 4 2023 Jadi satu penentuan yang diisi Dari Januari sampai dengan Desember Tahun berjalan Dibuka, teman-teman, waktu pengisiannya 31 Juli 2023 Sampai dengan 31 Juli 2023 Pengudi pengurta heran target Atau pengisi output setenggaraan Dibuka mengikuti pengudi leguler Sesuai dengan batas waktu mengutahakan RPD halaman 3 DIPA Lima, terkait pengisian data target atau pengisi output ini Meliputi 4 data utama yang harus atau wajib diisi satuan kerja Yang pertama, target realisasi polom perincian output Atau disingkat TRPRO Adalah target keluaran output real Berupa jumlah barang atau jasa yang disikan result card atas penggunaan anggarannya Nanti isi dengan angka non-kumulatif Sifatnya sih, teman-teman, diisi non-kumulatif Nanti pengisiannya TRPRO maksimal sebesar target NU dalam DIPA TP-CNU maksimal 100% Ini nanti TP-CNU-nya, teman-teman RPNU, capaian output di input pada menu ngasih kinerja Di sini ada, teman-teman Dapat melebihi target dalam DIPA Artinya bisa saja, teman-teman, nanti melebihi target dalam DIPA Tidak mesti sama mutlak dengan DIPA yang ada, teman-teman Untuk RPNPRO-nya tadi Angka TRPRO, teman-teman, diisi dalam bentuk satuan penuh Kecuali, ini ada pengecualian untuk satuan-satuan yang dimungkinkan diisi dalam bentuk disima Antara lain, seperti satuan kilogram, meter, dan sejenisnya Untuk target penggunaan secapaian rencana output atau TP-CNU Adalah persentasi yang menunjukkan target tingkat penyelesaian dari berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan satuan Dalam mencapai suatu output, real, atau spesifik, berupa barang, atau jasa Angka TP-CNU diisi dalam bentuk persen dan dimungkinkan dalam bentuk disima TP-CNU maksimal 100% Juga diisi dengan angka non-kumulatif, teman-teman Tiga, di sini ada polarisasi capaian Yaitu polarisasi maksimais dan polarisasi minimais Jenisnya ada dua, teman-teman, terkait masalah isian polarisasi capaian Ada maksimais dan minimais Kita lanjutkan, teman-teman Yang keempat di sini, yang wajib diisi Ada isian polarisasi waktu Untuk polarisasi waktu ini, ada dua pilihannya Stabilize dan efficiency Untuk stabilize atau stabil Mengindikasikan semakin akurat output Dieksekusi sesuai targetnya Kenerja satkar semakin membaik Karena peraksanaan output ini sudah terjadwal Kata kuncinya, teman-teman, ada Pada terjadwal Untuk efficiency Mengindikasikan semakin cepat output dieksekusi Dibandingkan targetnya Semakin baik kenerjanya Dalam perangka mendukung akselerasi belanja Dalam prinsip value for money Contohnya, biasanya Pengadaan barang, teman-teman Yang tadi untuk stabil, teman-teman Biasanya bantuan sosial atau bantuan operasional Kelima, teman-teman Pada pengisian di aplikasi saktinya Yang pertama, pada saat pengisian pertama kali Satkar mengisi data target Atau pengisi capaian output Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 Untuk bulan yang sudah lewat Januari sampai dengan Juni Bulan 2023 Diisi sesuai dengan PCFU Dan RPFU yang sudah dilakukan Di capaian outputnya Nanti bisa dilihat di laporan caput Atau sumat kementerian keuangan Yang kedua, untuk penghitungan data Koneksi target output Diisi dengan angka Non-komulatif Untuk RO, dukungan, manajemen Target satu layanan Dan 12 layanan yang sifatnya Konstan atau tetap, teman-teman Intinya disini sifatnya konstan atau tetap Bisa dihitung Atau diisi, teman-teman, otomatis Diisi secara otomatis Seperti pengisian caput Dan angkanya bisa diubah Atau disesuaikan jika kurang pas, teman-teman Jumlahnya Untuk RO yang sifatnya Selain di atas point A Tergantung nanti cara Satgar Mengidentifikasi dan menganalisa RO-nya Termasuk ke skima mana Yang pas atau cocok Suai yang digambarkan Atau diilusiasikan Di juknis Bisa juga nanti dihitung secara Proposional Untuk pengisian Untuk pengisian di saktinya Nanti menu komitmen ROH Capaian kinerja Target kinerja Satgar Seperti itu, teman-teman Untuk SOP-nya Nanti silakan dibaca Atau dipadu manis Secara lengkap dan Detail pada juknis yang tersedia Dan juga ikuti nanti Kearahan atau bimbingan teknik Atau visualisasi Dari KPN setempat Coba kita langsung Ke teknis aplikasi Teman-teman Ke saktinya Nanti silakan dibuka Teman-teman Di sakti Dan operator komitmen Biasanya Menu komitmen ROH Pilih nanti Capaian kinerja Target kinerja Satgar Di sini nanti Teman-teman Cara mengisinya Untuk bahannya Teman-teman Alangkah baiknya Nanti disiapkan Terlebih dahulu Skima Perhitungan Sedangkanannya Ini contoh Dari kami Teman-teman Di sini Kami cuma ada Dua kegiatan ROH Kegiatan bantuan Pernasional sekolah Dan Layanan Pergantungan Dengan satu layanan Untuk satu layanan Nanti Diisi secara otomatis Teman-teman Ini contoh Perhitungannya Nanti untuk Januari Februari Maret Aperema Juni Samakan Dengan laporan Caput Isiannya Baik TPCNO Ataupun TMPNO Bisa dilihat Nanti di caputnya Langsung Atau di Smart Command Q Caranya Nanti Login ke Smart Command Q Pilih Nanti di sini Monitoring Menunya Ada Rincian Output Belanan Silahkan Nanti klik Klik Download Excel Setelah Download Nanti hasilnya Seperti ini Ini Hasilnya Bisa dilihat Nanti Sudah Tengisi Untuk Danabus Di sini Isiannya Sudah sama 300 Begitu juga Dengan PCMO Di sini PCMO Akumulasinya Sampai dengan Juni 50 Coba kita Sum Teman Teman Kita Sum Ini Berapa Jumlahnya Sudah sama Ini Bagian bawah 50 Untuk Target Selanjutnya Tinggal Disesuaikan Saja Berapa Target Yang Ingin Dicapai Tentunya Sesuai Dengan Hitungan Satkar Masing-masing Kami Kementerian Agama Untuk Bulan Juli Ditargetkan Untuk Realisasi Teman Teman Di sini PCMO 70% Jadi Kami Buat Sini Sampai Dengan Bulan Juli Target Untuk Realisasi 70 Julinya Untuk Kementerian Agama Untuk Satkar Sela Disesuaikan Poin Nanti Total Di sini Pastikan Untuk PCMO 100% Total Seluruhan Dan Untuk MPMO Bisa Sama Dengan Target Tipa Atau Bisa Juga Nanti Tidak Sama Dengan Target Tipa Silahkan Nanti Disesuaikan Untuk Genis Kegiatannya Jika Memungkinkan Tidak Sama Bisa Saja Nanti Diisi Tidak Sama Dengan Target Tipa Keseumuhan Target 636 Di sini Sudah Menggunakan Dermos Bisa Dipakai Nanti Tinggal Isi Saja Ini Langkah Berikutnya Tinggal Kita Salin Ke Aplikasi Saktinya Cara Pengisian Kami Contohkan Yang Hitung Otomatis Terlebih Dulu Atau Isi Otomatis Dibuka Tadi Target Genis Satkar Dipilih Layanan Pengkantongan Ini Yang Otomatis Dengan Target Satu Layanan Tinggal Cara Mengisinya Klik Ubah Nanti Silahkan Klik Isi Otomatis Isi Otomatis Target Genis Satkar Di sini Bulan Awalnya Sudah Dengisi Januari Sampai Dengan Disember Tinggal Kita Klik Proces Setelah Itu Nanti Akan Termisi Otomatis Nilai Nilainya Untuk Yang Disini Bisa Disesuaikan Dengan Capaian Output Jika Tidak Sama Biasanya Di Bulan Maret Atau Pertengolannya Disini Dimaksimalkan Supaya Totalnya 25 Biasanya Di Total Akumulasinya Nanti Cik Saya Disini Bulan Maret Berapa Kami 8,34 Kami Ubah Diketak Sesuai Tidak Diubah Untuk Target TMPO Biasanya Sesuai Teman Biasanya Yang PC Tidak Sesuai Terminulannya Disini Biasanya Juga Tidak Sesuai Teman Biasanya Maksimal Kita Ubah 8,34 Supaya 50 Akumulasinya Begitu Juga Dengan September Biasanya Akan Ada Pergeseran Juga Kita Ubah Saja Bagus 75 Dan Begitu Juga Dengan Akhir Tahun Disimbang Disini Kelebihan Karena Ada Pergeseran Awas Terminulannya Kita Kurangi Tiga Angka 8,34 Pastikan Nanti 100 Oke Untuk Polarisasi Capaian Silahkan Isi Maksimize Tadi Apa Ketanggangannya Dan Polarisasi Waktu Stabilis Apa Tadi Ketanggangannya Stabilis Bahasa Inggris Stabil Kami Cinturkan Disini Untuk Layanan Satu Pergantungan Isian Maksimize Dan Polarisasi Waktunya Stabilis Teman Teman Tinggal Dipilih Nanti Silahkan Sesuaikan Baca Apa Itu Arti Maximize Dan Stabilis Teman Teman Setelah itu Jika sudah Diisi Capaian Polarisasi Sudah Polarisasi Waktu Sudah Target Disini TPGMU Dan TMPMU Sudah Termisi Sudah Sesuai Tiga Klik Simpan Itu Yang Hitung Otomatis Sudah Tersimpan Yang Satu Layanan Oke Untuk Berikutnya Tinggal Dicari MO Yang Lainnya Kebetulan Kami Cuma Ada Satu MO Lagi Siswa MTS Penerima Bus Janganya Tinggal Diklik Tadi Untuk Mengisi Klik Ubah Pencil Bagian Bawah Otomatis Disini Karena Bukan Isi Otomatis Kosong Semua Teman Installin Nanti Isiannya Dari Sini Tadi Installin Poinnya Tadi Januari Sampai Juni Harus Sama Dengan Capaian Ramporan Output Atau Smart Command Q Mon Map Yang Ini Teman Yang Dan Hapus Ini Kami Ulangi Januari Sampai Juni Harus Sama Dengan Capaian Output Yang Sudah Terkira Dilakumkan Atau Konfirmasi Baik PCMO Atau TMPMO Nya Dicek Taman Pastikan Jangan Sampai Salah Isi Dilihat Tadi Bisa Di Smart Command Q Digital Seperti Excel Disali Supaya Mudah Menyali Ini Tinggal Masukkan Angkanya Aplikasi Pastikan Total Sini Jika Ingin TRPRO Sama Untuk PCMO Biasanya Sama Tidak Biasanya Untuk PCMO Untuk TRPRO Tadi Bisa Lebih Dimungkinkan Tergantung Nanti RO Oke Tinggal Menyalin Untuk Menyalin Pastikan Disini Isian Jangan Sampai Salah Isi Nanti Silahkan Dimasukkan Ini TPCMO Berarti TPCMO 8,33 Diisi Dengan Angka Disima Atau Angka Pono Tergantung Tadi Caranya Untuk Angka Disima Ketikan Kita Tuliskan Titik 8,33 Lanjut Februari Disini Berapa 11,67 Total Ini Aku Maksinya Kelihatan 20 Maret 5 10 15 5 10 10 Pastikan Tadi Sampai Juni Akumulasinya Sudah Sesuai Dengan Lapongan Caput Yang Tergerem Atau Konfirmasi Selanjutnya Tinggal Isi Sesuai Target Juri Sampai Dengan Desiber 20 7 8 5 6 4 20 7 8 5 6 4 Total Maksimal 100 Untuk PCRO Tadi Selanjutnya Tinggal Mengisi Yang TR PRO Januari 24 24 Pastikan Totalnya Jika ingin Sama Dengan Target DIPA Harus Sama 636 Jika Tidak Sama Kemungkinan Masih Diperbolehkan Nanti Silahkan Dilihat Situasinya Bagaimana Disini Kami Contohkan Yang Sama Sesuai Dengan Target DIPA 636 Langkah Pengikutnya Tinggal Mengisi Polarisasi Capaian Silahkan Nanti Dibaca Dilihat Disini Kami Memilih Maximize Tuan Penghasil Waktu Kami Menggunakan Stabil Stabil Tuan 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 Simpan Selesai Tuan Tuan Intinya Ini Diisi Penghasil Capaian Penghasil Waktu Beserta Nilai TPCU Dan TF PMO Selesai Itu Tinggal Disimpan Oke Untuk Melakukan Ubah Silahkan Nanti Diubah Diklik Sama Klik Ubah Oke Untuk Mengirim Sama Saja Dengan Caput Tinggal Klik Kirim Jika Sudah Terasa Benar Perhitungannya Atau Tepat Nanti Dicik Sekali Lagi Sebelum Dikirim Terutama Untuk Januari Sampai Dengan Juni Tadi Pastikan Sama Dengan Laporan Capaian Output Yang Sudah Terkonfirmasi Atau Terkirim Di Subti Oke Saja Tuan Tuan Secara Singkat Mohon Maaf Jika ada Kekurangan Atau Kesalahannya Karena Ini Baru Sifatnya Silahkan Berkoordinasi Dengan KPN Setempat Jika Ada Yang Kurang Paham Terkait Pengisian Projeksi Capaian Output Ini Semoga Manfaat Alhamdulillah Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkat Tavuk Maksim Kain Sifatnya Tavuk Kain 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 Terima kasih.